Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brother-brother Balik lagi bersama saya adalah Sapa Yo, kali ini saya lagi sama si Blue nih Cerita sedikit ya tentang si Blue Jadi si Blue ini motor istri saya dari zaman dia waktu sekolah atau kuliah ya pokoknya Jadi motor ini juga nih yang jadi sejarah pertemuan kita Yang jadi sejarah sesuatu yang membuat saya menarik Tentang seorang wanita terhadap motocycle Itu senyum bahasa raja, itu wabuk Jadi dengan ini saya memutuskan untuk merestorasi Full restorasi Tapi terserah gimana nanti ya Mau partnya full ori atau enggak Yang penting ori lo Jadi yang mau saya pertama lakuin adalah Saya bawa dulu ini semua bodinya Saya mau kerop dulu bodinya dan lihat yang keropos atau enggak Saya mau benerin yang keropos-keroposnya Nah, kayak gini-gini nih banyak keropos-keropos gini harus dibenerin Ini udah bolong Nanti mau dikerop dulu, lihat dulu siapa-apa di dalamnya juga ada yang keropos Di mana keropos Mau di las ulang Tapi ini ada yang saya seneng sih dari motor ini Bodinya full ori Belakangnya juga ori Buntutnya ini ori Bukan yang tempelan-tempelan yang aftermarket ya Ini ori Kita bongkar aja yuk Come on, let's go Yes Setelah dibongkar Frame si Blue langsung diboyong ke Kumis Las Putra Galunggu Yang untuk permotoran digawangi oleh Mr. Badun Mau lihat bagaimana Mr. Badun beraksi Oke, kita lihat proses repair frame si Blue-nya Come on Untuk pengerjaan framenya Pengelasan dimulai dari bagian atas Itu bagian bawah jok Yang di atasnya stockboard ya Kenapa? Di bagian itu emang rawan keropos Karena emang tempat muncratnya air disitu ya Selain tempat muncratnya air juga Di bagian itu itu menahan beban pengendaranya dari atas Jadi gampang keropos di bagian situ Jadi awalnya kita kerjain dulu disitu Dengan membuat mal Untuk mengganti bagian yang keropos Bagian yang keroposnya Kita buang dan kita ganti pelat baru Karena kalau untuk nambal itu lebih baik diganti pelat baru Pada bagian yang keropos dan dibukanya semua Kenapa nggak ditambal bagian yang bolongnya aja Karena jika dibiarkan itu kosong Atau keropos yang bawaannya Itu bisa membuat keropos baru ke depannya Jadi daripada nanti keropos lagi dan umurnya nggak lama Jadi dibuang aja dan diganti dengan pelat yang baru Biar hasilnya makin oke Setelah selesai mengerjakan bagian atas Pengelasan dilanjut ke yang keropos bagian samping Seperti tadi yang keroposnya dibuang dan diganti dengan pelat yang baru Sepertinya sampai sini Si Blue udah kelihatan mulai cakep lagi ya Jadi makin semangat nih ngerjainnya Setelah selesai bagian kiri dan kanan Kali ini kita lanjut ke bagian ekor Atau sparkboard belakang ya Di bagian ini reda mikir nih Karena bagian bawah sparkboardnya emang udah rusak parah ya Kayaknya bekas ngelas juga dulunya Jadi harus agak dibentuk lagi Dikenteng lagi Tapi dengan pengalaman Mr. Madun yang sudah mumpuni Di bidang bentuk-bentuk pelat Jadi hal seperti ini bukan hal yang terlalu sulit untuk Mr. Madun Jadi si Blue bisa memiliki ekor yang mirip lagi dengan Orsinilnya Ya 11.12 lagi Orin Itu sebagian yang udah dikerjain dari si Blue Untuk bagian sparkboard dan lain-lainnya udah keren Berarti tinggal bagian inner fender dan bagian set Oke Untuk proses selanjutnya bisa dilihat di part 2 See you Sampai jumpa Sampai jumpa